Halo, saya Mona Ratuliu, saya ibu dari 4 orang anak dan juga saya ikut mengasuh seorang ponakan namanya Balin. Balin itu kan lahir prematur ya, waktu kandungan ibunya masih 8 bulan. Ibunya covid, nah 2 hari setelah melahirkan ibunya meninggal. Yang pertama kali terpikir di aku adalah, aduh Balin bisa dapet ASI nggak ya gitu. Sebenarnya misinya lebih kepada Balin bisa dapet ASI, kan setidaknya aku tantenya langsung, kayaknya kok paling aman nih kalau pun pengen Balin pengen dapet 1 tetes 2 tetes ASI, kayaknya paling aman dari aku. Sebenarnya pertama kali yang aku curhatin, Indra sih ya suamiku gitu. Aku pengen dia nyusuin Balin gitu. Eh ternyata dia menyambut dengan kaget karena dia punya kepikiran yang sama. Yaudah akhirnya karena paling utama sebenarnya suamiku mendukung, suamiku mendukung langsung aku sampaikan ke papahnya Balin. Kemudian ketika papahnya Balin setuju, mulai aku dan suamiku diskusi. Kayaknya kita mesti ngomong ya sama anak-anak. Punya bayi lagi tuh, satu kehidupan baru lagi nih yang perlu kita jalanin gitu. Perlu penyesuaian diri lagi pastinya. Makanya kita kumpulin, akhirnya anak-anak kita ajak ngobrol, kalian keberatan nggak kalau Balin sementara di sini dulu gitu. Ternyata mereka malah seneng banget waktu itu gitu. Kalau kekhawatiran Numa cemburu sih ada banget di aku gitu. Karena waktu itu kan Numa masih nyusul, sementara aku harus nyusuin Balin. Aku nggak pengen hubungannya Numa dan Balin tuh jadi nggak oke gitu ya, karena tiba-tiba nenennya Numa direnggut gitu oleh Balin. Jadi aku sempat tuh beberapa minggu awal tuh sempat diem-diem gitu nyusuin Balin. Tapi memang banyak tantangannya sih ya, Numa kan udah umur setahun. Sementara Balin waktu itu bayi prematur yang kecil banget gitu ya, ya sundul-sundul Numa ketendang-tendang gitu ya. Karena nyusuin berdua kan Numa nggak bisa diem gitu ya, itu juga nggak mudah gitu. Terus juga takut nggak bisa bagi waktu sama kakak-kakaknya. Misalnya kakaknya mesti ngerjain PR, sementara aku harus mengasuh dua orang bayi gitu ya, yang butuh effort luar biasa pada saat itu. Tapi ternyata aku lihat anak-anak tuh responnya luar biasa baik ya. Nggak ada keluhan sih ya so far. Mungkin juga karena sayangnya sama Balin ya, dengan kondisinya seperti itu. Jadi mereka penuh pengertian sih. Kalau kasih sayang sih, aku selalu memberikan sama ya. Misalnya Numa sama Balin berantem, aku juga nggak membeda-bedakan. Kasih sayang dilimpahkan, kesabaran yang diberikan, semuanya sama sih. Tapi tentu perilaku kita kepada Balin agak sedikit berbeda. Karena walau bagaimanapun, apapun keputusan dalam kehidupan Balin kan nggak bisa kita ambil sendiri gitu. Balin masih ada papahnya. Aku juga pengen Balin mengenal orang tua kandungnya. Apalagi orang tua kandungnya kakakku sendiri gitu ya. Papahnya juga faham bagaimana aku mengasuh anak-anak. Dan Alhamdulillah justru dia merasa lega ternyata. Setelah aku bersedia mengasuh Balin, jadi Balin tuh ada di tangan yang memang dia tahulah ya. Bagaimana suasana kesehariannya itu seperti apa, bagaimana aku memperlakukan anak-anak. Jadi Balin tuh selalu menanti-nanti kedatangan papahnya sih ya. Papahnya punya tempat yang spesial buat Balin. Oh setiap hari banget berantem. Balin tuh nggak butuh mainan baru. Karena mainan yang dia pengen adalah mainan yang dipegang sama Numa. Jadi Numa pegang mainan itu dia maunya itu. Yang paling repot adalah kalau Numa lagi sama aku, Balin juga mau sama aku gitu. Padahal kalau Numa lagi nggak sama aku, Balin juga nggak nyarin aku. Cuma ketika Numa mau nyusu misalnya, wah Balin juga mau ikut-ikutan sama aku. Yang paling susah itu sih ya. Nggak ada apa-apa pun kadang-kadang pukul-pukulan namanya juga cuma beda satu tahun. Cuma nggak masalah ya. Kita lama-kelamaan terbiasa kok dengan dua anak ini. Cuma karena mungkin udah usia 41 juga, udah kebaca situasinya pasti gitu. Kalau capek sih pasti akan capek gitu ya. Cuma di usia seperti ini, apalagi anakku yang pertama juga udah umur 20. Aku tahu persis gitu. Kalau masa-masa merepotkan ini tuh udah cuma sebentar banget. Yang nanti cuma bisa dikenang gitu. Dan ini kenangan paling manis loh. Saat anak-anak kecil, Balita lagi lucu-lucunya, maunya sama kita terus nempel kayak perangkok. Itu tuh ternyata dari sepanjang hidup dengan anak tuh masa-masa terindah gitu ya. Aku malah menikmati ya kerepotan-kerepotan bersama Numa dan Balin. Dan rewelnya mereka, berantemnya mereka tuh betul-betul aku nikmatin. Karena aku tahu ini akan berlalu cepat banget. Nah sebenarnya aku membutuhkan support system sih dari kakak-kakaknya Balin nih. Untuk bisa gantian, jagain adik-adiknya. Tapi walau bagaimanapun, aku sadar penuh sih. Kalau kewajiban mengasuh dan mendidik anak-anak tuh 100% kewajiban orang tua. Anak-anak, kakak-kakaknya bahkan gak punya kewajiban gitu untuk ngasuh adiknya. Aku gak bisa tuh marah sama kakaknya karena dia gak mau jagain gitu, gak bisa. Aku gak mau karena kehadiran Numa dan Balin tuh mereka menjadi ngerasa ini beban itu juga gak mau. Aku pengen menciptakan suasana menyenangkan antara adik dan kakak ini. Nah ini Balin ini karena posisinya Balin adalah kejutan ya buat kita semuanya. Jadi sejauh ini kita gak pernah punya rencana yang terlalu jauh sih buat Balin. Kita lihat kebutuhan Balin dalam waktu dekat ini gitu ya. Sekarang kita asuh, terus besok mau gimana terus terang semuanya kita serahin kepada papahnya sih ya. Plannya mau seperti apa gitu. Jadi kita belum punya rencana jangka panjang nih Balin. Misalnya apakah mau tinggal sama kita selamanya atau sampai SD aja, sampai apa. Itu tuh kita belum punya plan apa-apa sih. Jadi yaudah mau cepat atau lambat, kakakku memikirkan masa depannya. Aku udah bilang bahwa sampai kapanpun kita bersedia mengasuh Balin. Jadi gak usah khawatir, gak usah bingung. Aduh nanti nge-repotin segala macem, aku mau selamanya juga gak apa-apa gitu. Memang jadi ibu tuh magical ya kalau aku bilang ya. Kalau orang bilang, oh jadi ibu tuh repot. Emang iya sih repot, terus ribet, capek. Itu tuh betul-betul terjadi gitu ya di aku. Tapi entah kenapa dibalik itu tuh banyak banget berkah, banyak rezeki, banyak pengalaman hidup yang sangat berharga. Perjuangan yang paling berat adalah perjuangan mengalahkan diri sendiri ya. Ego kita, bagaimana kita harus bersabar untuk anak-anak gitu ya. Yang mungkin kayaknya rasanya pengen marah. Tapi prioritasnya nih bukan mengeluarkan emosi nih, prioritasnya mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik gitu. Perjalanan panjang berjuang dengan diri sendiri ya. Pastinya terima kasih ya kata-kata yang paling indah kayaknya yang bisa aku persembahkan kepada diriku sendiri. Karena aku ngerasa luar biasa sih. Gak nyangka ya perjalanan ini tuh bisa jadi perjalanan indah gitu ya buat jiwa aku gitu kayaknya. Sulit gitu ya kalau mau diucapkan tuh sulit gitu. Jadi ya terima kasih banyak aku ucapkan kepada anak-anakku semuanya. Rasanya mereka yang bisa, yang aku sebut sebagai guru tuh mereka guru kehidupan yang luar biasa sih. Yang bisa membuat aku jadi manusia yang luar biasa seperti sekarang. Suami ku tuh support sistem luar biasa sih. Dia juga pembelajar yang luar biasa gitu. Aku yakin gak mudah ya. Aku pernah sampaikan sih ke dia bahwa aku tahu gak mudah gitu buat kamu untuk bisa bersabar gitu menghadapi anak-anak, menghadapi aku gitu. Tapi dia mau terus berusaha. Itu sih yang bikin aku kayaknya kuat banget sekarang kayaknya itu ya. Aku gak pernah ngerasa sendirian sih ngasuh dan didik anak-anak. Selalu ada Indra mau dia jauh mau dia deket dia selalu berusaha apa yang meluangkan waktulah untuk support aku juga gitu. Sebagai ibu mengasuh lima anak ini. Luar biasa sih. Indra sih ayah yang luar biasa, suami yang luar biasa. Aku mau ucapin terima kasih sekali buat Tianda atas perannya selama ini. Gak mudah pastinya untuk seorang ayah ya. Pokoknya dia berusaha menerobos norma-norma yang ada gimana caranya biar bisa deket sama anak-anak. Itu sih buat aku luar biasa ya. Terima kasih sayang. Sampai jumpa.